Halo guys balik lagi bersama gue dan tentunya kalau negosinya apa pada kali ini kita akan membahas saran penting dan juga rekomendasi uniform update pada kali ini guys Nah guys jadi buat kalian yang membutuhkan rekomendasi uniform yang bagus untuk dibeli untuk update kali ini tuh uniform apa Mungkin disini gue akan merekomendasikan kita bahas dulu dari Spider-Man Miles Morales nah untuk Spider-Man Miles Morales ini dia tuh bagus ya dan karakternya juga memang free-to-play friendly gitu Jadi lu bisa buildnya tuh dengan mudah gitu ya kan dan dia tuh juga karakter Spider-Man yang memang jalurnya tuh ke PVE gitu berbeda dengan Spider-Man Peter yang untuk sekarang tuh memang disarankan kalian buildnya fokus ke PVP walaupun sebenarnya dia tuh karakter yang bisa ke PVE dan juga PVP cuman untuk animasi skillnya sekarang ini tuh nggak mendukung gitu ke arah PVP gitu jadi ya disarankan sih player-player untuk sekarang ini newbie build Spider-Man Peter ke arah PVP aja gitu nah jadi untuk males ini tuh ya memang arahnya ke jalur PVE nah guys terus juga buat uniform ini memang bagusnya dia tuh punya peningkatan damage ya kepada supervailance dan ini tuh supportnya memang ke diri sendiri dan bagus banget gitu sampai 120% gitu kan nah jadi mengapa memang untuk Spider-Man Miles ini tuh ya direkomendasikan juga untuk newbie walaupun di uniform sebelumnya juga memang udah bagus banget sih buat newbie dan di uniform sekarang apalagi juga leadernya tuh udah apply-nya ke diri sendiri gitu kan buat peningkatan basic attack nya gitu dan sebelumnya apply-nya malah justru ke Spider-Man Peter gitu kan nah jadi memang untuk Spider-Man Miles ini bagus juga gitu kalau misalkan kalian mau beli ya oke aja nah kalau untuk Spider-Man 2009 bagus atau enggak ya sebenarnya ini bagus banget ya bahkan gua pun nggak nyangka loh kalau untuk level 70-nya tuh ya detailnya udah bagus gitu kan tapi gua sendiri sih di akun pribadi gua gua nggak build gitu kenapa karena memang ya bagi gua tanggung gitu sekarang kan udah eranya tier 4 gitu kan lagi pula sih ya nggak kepake-kepake banget lah buat Spider-Man 2000 nanti dan ini jadi gua tuh gua pribadi ya gua nunggu nanti dia tuh performanya maksimal aja di tingkat tier 4 nya gitu dan kalau untuk Spider-Man 2099 ini kalau misalnya kalian tuh punya ya kan karakternya udah unlock ya build nggak jadi masalah jadi bagi gua sih Spider-Man 2019 ini tuh Spider-Man versi karakter premium aja jadi kalau misalnya lu tuh mau free-to-play ya kan yang gampang di-build ya mungkin Spider-Man Miles Morales aja gitu kan tapi kalau misalnya kalian tuh ya udah ke-unlock gitu ya kalian mau pake atau build si Spider-Man 2019 juga nggak jadi masalah jadi ini versi buat karakter premium aja ini beneran bagus banget loh tapi gua pribadi sih gua nunggu nanti ajalah ya kemungkinan sih nanti dia bakal dapet tier 4 di Beyond the Spider-Verse itu sih cuma harapan aja ya jadinya kayak gitu cuman yang mau kasih tahu adalah untuk sekarang ini Spider-Man Miles Morales ini sih nggak terlalu kepake ya kan walaupun bagus sebenarnya buat webel-webel aja gitu cuman kalau misalnya buat di mode meta utama gitu kan mode penting kayak misalnya Alice battle ya nggak kepake gitu untuk Spider-Man Miles Morales ini gitu kan nah terus kalau misalnya untuk Spider-Woman gimana nih wajib beli nggak ya jelas nggak ya guys ya jadi kalau misalnya Spider-Woman ini tuh dia memang performanya buat eh support aja manfaat yang kita bisa gunakan gitu kan ya walaupun sebenarnya sih untuk DMC nggak terlalu jelek bahkan memang bagus-bagus aja gitu cuman kan ya karakternya kepake apalagi juga bless dan female gitu kan bless female gitu nggak kepake banget jadi kepakainya ya cuman support aja aja sih kalau lo memanfaatin uniformnya gitu dan bagi gue sih Spider-Woman ini juga sama seperti halnya Ironheart aja sih ya kan Larry Williams uniform yang Black Panther itu di sekedar sebagai support aja tapi ini versi Spider-Verse nya gitu ya kan jadi lo mau skip nggak jadi masalah nah saran dari gue juga memang kalau untuk update across the Spider-Verse ini dia tuh bagi gue ya bagi gue tuh cuman fanservice doang gitu ya kan karena memang ada update across the Spider-Verse ya kan mereka update dia cuman sekedar buat memuaskan hati para fans across the Spider-Verse aja gitu kan jadi fanservice aja lo mau skip semua uniformnya untuk saat ini pun nggak jadi masalah karena memang nggak terlalu penting-penting banget tapi kalau bilang kalau dibilang bagus atau nggak ya bagus untuk update kali ini gitu kan nah big update-nya malah justru adanya di ya next update nanti gitu kan bukan next update bulan ya tapi update lanjutan gitu kan update lanjutan pada bulan ini yaitu Wolfram gitu harapan kita gitu kan nah apalagi juga Wolfram tuh ya untuk kristalnya ya kristalnya tuh udah jelas sih berbeda gitu dia 1500 kalau native tier 2 nya gitu kan native tier 2 buat kristal gitu nanti jadinya ya kalian tuh siapkan kristal kalian aja untuk nanti gitu kan dan harapan kita juga nantinya tuh Spider-Gwen gitu kan dia bakal jadi meta-balik gitu cuman bagi gue sih gimana ya udah terlalu kebanyakan banget sekarang ini tuh update karakter tier 4 apa namanya beberapa bulan belakangan tuh yang type-nya tuh speed gitu kebanyakan aja sih ya kan yaudahlah paling kayak gitu aja sih jadi big update nanti disana jadi gue lebih fokus sih kepada Wolfram ini gitu sarannya dari gue sih seperti itu nah kalau untuk sekarang kan ada diskon uniform ya diskon uniformnya sih memang gak keseluruhan kan tapi ada beberapa yang dapat uniformnya yaitu uniform update dan juga uniform option gitu mungkin kalian butuh rekomendasi uniformnya yang bagus dibeli buat diskon 40% kali ini mungkin gue saranin buat beli yang sekarang kan yang dapat diskon new update terus juga Ibonimau, Gamora, Wave, Carnage, Wolfram, White Fox, Doctor Strange, Swordmaster, Endman, Beast terus Ghost Rider, Corvius Glaive, Gilgamesh, Daredevil dan juga Ironman ya mungkin ya kalau yang masih bagus saat ini Wave biar kalian tuh bisa juga maksimalin support dan juga leadernya kalau mau pakai di team gitu kan Sea Wave terus Carnage sebenarnya kalau Carnage untuk saat ini ya dia tuh gimana ya untuk di mode Otherworld bukan jadi meta utama lagi jadi kalian bisa skip nggak jadi masalah sih ya kan kalau misalnya Carnage ini tuh jadi alternatif karakter meta di Otherworld aja bukan utama lagi karena terus Doctor Strange masih bagus ya kan bagus banget jadi kalau misalkan udah nyelesaikan Epic Quiz dan udah tier 3 baiknya sih unlock Doctor Strange masih worth it banget lah untuk sekarang selebihnya ya skip sih ya kan mau ngapain juga beli Ironman dan juga Wolfram gitu ya kan Wolframnya juga udah mau dapet update ya kan jadi bisa kalian skip untuk yang lainnya guys mungkin yang direkomendasikan sih hanya itu aja oke oke semuanya dulu aja untuk pembesaran kali ini dan semoga video ini bermanfaat salam terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih